Selain menyasar pemudik yang kembali dari kampung halaman, deteksi paparan COVID-19 juga dilakukan kepada warga yang tidak mudik. Bahkan di Ciracas, Jakarta Timur lebih dari 700 warga menjalani swab PCR menyusul belasan tetangga mereka yang positif corona. Satu RT di Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur memperlakukan pengendalian ketat berskala lokal PSBL, menyusul ditemukannya 14 warga terpapar COVID-19. Akibatnya, sebanyak 709 jiwa dari 223 kepala keluarga di RT 6 RW 3 Kelurahan Ciracas diharuskan menjalani tes swab PCR. Satga setempat pun melakukan pelacakan kasus positif yang diduga berasal dari klaster warga pemancingan. Itu ada yang kena gitu, siapa yang kena gitu kan, nyatanya itu maaf ya, mereka itu kelompok mancing, pergi mancing jauh, oh yang mancing ini gitu kan, tapi kok merembet. Ih, yang kelompok mancing, saya kaget, wah yaudah untungnya memang saya nggak suka ikut-ikut kumpul tengah malam. PSBL atau micro lockdown ini dilakukan selama 14 hari sesuai masa isolasi mandiri warga. Dari 14 warga yang terpapar, saat ini satu orang dirawat di RS KOJ Bubur, satu orang dirawat di Rumah Sakit Melia, dan 12 lainnya di Wisma Atlet, Kemayoran. Sementara di Kemayoran Lama Jakarta Selatan, upaya pelacakan terhadap satu keluarga, yakni seorang ibu dan dua anaknya, karena kontak erat dengan pasien COVID-19 yang baru kembali dari kampung halaman. Hasilnya, satu orang dinyatakan positif dan diwajibkan menjalani isolasi mandiri. Selanjutnya, nanti Satgas KRT-an akan membantu melakukan pengawasan, dan juga nanti dilakukan sementara isolasi mandiri, nanti yang sehat-sehat akan dipindahkan dari rumahnya oleh Pak RT. Kedepannya kami akan melakukan treatment. Tadi kami berikan sedikit bantuan dari tiga pilar untuk membantu paling tidak seminggu ke depan. Nanti kalau misalnya bantuan sudah habis, ya dia persilahkan untuk menghubungi kami kembali, untuk kami berikan bantuan yang ada di lumbung pangan kami. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.